Oke wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini ulun lagi ada di Tenggarong Tempatnya berada di kantor BPJS Ketenagakerjaan Tenggarong Ketai Ketanegara Kita akan mengikuti kegiatan yang ada di BPJS Tenggarong Oke, simak terus videonya Jadi apa aja kegiatan hari ini Dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Tenggarong Oke, sudah Oke, letak kantor BPJS Ketenagakerjaan Ketai Ketanegara Itu ada di Jalan Celawat RT35 Kelurahan Timba Umas, Tenggarong Kabupaten Ketai Ketanegara Kantor ini beroperasi dari Senin sampai Jubat Yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tenggar oh Lalu terima kasih telah menonton! Lalu siapa akan menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita mau menonton! Berita terima kasih telah menonton! Ketidik! Terima kasih telah menonton! 7 tempat fungsi dan tugas kita memberikan pelayanan terbaik kepada tenaga kerja harian lepas di lingkup Kabupaten Kota Ketanegara Jadi hari ini ada agenda apa aja Pak? Agendanya adalah penandatanganan kerjasama di dalam perlindungan jaminan jualan tenaga kerjaan bagi THL atau tenaga kerja harian lepas di lingkup Kabupaten Kota Ketanegara khususnya adalah untuk tenaga kerja kebersihan dan pertamanan kebetulan ini juga akan diserahkan jaminan kematian yang menimpa pekerja tersebut yaitu salah satu pekerja meninggal dunia biasa karena serangan penyakit dan hari ini akan kita serahkan mudah-mudahan bermanfaat kepada ahli waris dan bisa keberlanjutan pendidikan dari anak-anak yang bersangkup tanggung Berarti bisa Pak ya, oloran Pak ya, daftar BPJS? Bisa, karena di dalam peraturan perundangan yang berlaku semua tenaga kerja wajib terlindungi program jaminan jualan tenaga kerjaan karena ini adalah negara, maka kewajibanlah pemerintah Kabupaten Kota untuk mendorong semua tenaga kerja di lingkupnya nah, sesuai peraturan perundangan juga, nanti pelaksana daripada jaminan jualan tenaga kerjaan itu hanya dilimpahkan tugasnya kepada BPJS tenaga kerjaan selama delamatnya, 2029, institusi yang selama ini juga menyelenggarkan untuk ASAPRI dan juga untuk TASPEN dan harus sudah bergabung dan mulai sekarang harus sudah membuat roadmap atau peta jalan untuk jalannya proses penggabungan tersebut oke oke, jadi karena pegawai lepas kebersihan dan pertamanan ini di bawah lingkup untuk dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Kutai Kertanegara nah, kita sekarang menuju ke kantor dinas tersebut nah, itu nampak sekali jembatan Kutai Kertanegara jembatan Kutai Kertanegara ini merupakan jembatan gantung yang panjangnya sekitar 710 meter terletak di atas sungai makam nah, jembatan ini menghubungkan antara kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong seberang yang menuju ke kota Samarinda eh, kenapa kita bahas soal jembatan ya? ini kita masih menuju ke dinas pemukiman oke, Wak, lanjut nah, kita sudah memasuki komplek perkantoran Kabupaten Kutai Kertanegara nah, kita sudah memasuki komplek nah, kita sudah memasuki komplek nah, kita sudah memasuki komplek oke, Wak, kita di mana? di gedung kantor bupati Tenggarong nih ngapain kita hari ini? hehehe, pencerahan klaim BBJ Senaga Kerjaan untuk pegawai honorer di pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara oke, mantap ke belakang ya? ke belakang, kita ke ruangannya sekarang oke, siap ya selamat menikmati 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 selamat menikmati